Intro Apa yang diatur dalam Undang-Undang PES 20 tahun 1999 itu udah terpuni semua Sarat-sarat sebagai perusahaan PES gitu Nah ini pasti tetap tidak diakui oleh putusan selah itu Jadi memang harus dibuktikan Padahal bukti itu sudah kita ajukan kan Bukti itu sudah kita ajukan di depan persidangan kemarin Nah itu sampai sekarang putusan selah tadi memang belum mempertimbangkan alat bukti kita yang sudah kita ajukan itu PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 PEMBICARA 5 selamat menikmati selamat menikmati dan hari ini baru selesai sidang nanti dilanjutkan tanggal 14 Juni kita pengen tahu pendapatnya Bang Kadir terkait dengan yang telah dijalani dan apa harapan terkait dengan sidang ini pertama menanggapi putusan selat tadi artinya Hakim memutus semua unsur eksepsi kita itu menyangkut masalah pokok perkara artinya harus dibuktikan di persidangan nanti itu yang pertama bahwa eksepsi itu yang kedua masalah Kartu Dewan Pes Edi Mulyadi artinya disitu dalam dawan itu memang Edi Pes tidak dianggap sebagai wartawan senior ya artinya dia tidak diakui dia seorang profesi wartawan bahkan bukan Edinya FNN juga tidak diakui padahal sudah ada badan hukumnya kan ada badan hukumnya yang berbentuk perusahaan media yang jelas disitu ada apa yang diatur dalam undang-undang Pes 20 tahun 1999 itu sudah terpunuhi semua sarat-sarat sebagai perusahaan Pes itu gitu loh artinya nah ini pasti tetap tidak diakui gitu loh oleh terhadap putusan selah itu jadi memang harus dibuktikan padahal bukti itu sudah kita ajukan kan bukti itu sudah kita ajukan di depan persidangan kemarin nah itu sampai sekarang putusan selah tadi memang belum mempertimbangkan alat bukti kita yang sudah kita ajukan itu ya seharusnya sih dipertimbangkan alat bukti itu gitu loh tapi ya apa inilah kita ikutin aja lah persidangan memang Majelis Hakim minta proses persidangannya dilanjutkan untuk pemeriksaan saksi-saksi itu berarti minggu depan akan dimulai dari saksi-saksi iya selasa depan minggu depan itu kita mulai saksi tadi sudah diminta Majelis Hakim kurang lebih 8 orang dari yang menggugat ya yang melapor melaporkan jadi saksi pelapor itu ada 8 orang yang akan ditampilkan besok di persidangan kalau dari Bang Edi sendiri sampai saat ini kondisinya seperti apa apa yang diinginkan oleh teman-teman terkait apa yang diinginkan oleh Bang Edi terkait dengan para pendukungnya Bang Edi ya alhamdulillah sehat ya dalam arti dia ya pasrah aja dan dia memahami bahwa ini sidang politik kalau menurut beliau jadi dia jadi sebagai tokoh politik bukan tokoh ada yang unik tadi salah satu aktivis bilang Bang Jali bilang bahwasannya ada sekitar 1308 lembar betul itu Bang terkait dengan persidangan ini itu BAP ya BAPnya 1308 lembar ya ada benar sebesar itu setebal itu menurut apa bagaimana dengan BAP yang setebal ya itu tadi mungkin ya kalau memang banyak tapi itu tidak hanya semua BAP ya tapi ada alat-alat bukti juga dilampirkan segitu ya alat-alat bukti berupa lampiran-lampiran juga gitu putusan undang-undang dilampirkan semua disitu saya lihat apa yang ingin diharapkan Bang Kadir selaku pasapun kepada para pendukung Bang Edy yang bisa kita sampaikan ya harapan saya peradilan ini fair play ya artinya sesuai dengan hukum acara hakim tidak memihak ya hakim tidak mengahami kena kebencian hakim tidak dipengaruhi oleh siapapun jadi kami berharap hakim benar-benar independen ya bagaimana dia sebagai tugas hakim oke terima kasih Bang Kadir atas penyampaian pendapatnya mudah-mudahan kita akan melihat episode berikutnya 14 Juni selasa Bang ya dan sidangnya sifatnya terbuka atau tertutup terbuka jadi siapapun boleh melihat dan menyaksikannya oke itu teman-teman semuanya kita doakan saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh